Pemirsa mie ayam menjadi makanan yang cukup digemari di Indonesia. Nah di desa Gumiwang, Banjar Negara, Jawa Tengah ada sekelompok ibu-ibu yang mengkreasikan singkong menjadi mie. Namanya mie ayam tepung singkong atau mie mokaf. Selain rasanya yang lebih gurih dan lezat dengan kekenyalahan maksimal, mie ini juga diklaim lebih sehat. Sekilas tidak ada yang berbeda dari mie mokaf dengan mie ayam pada umumnya. Namun mie ayam ini jauh lebih kenyal dan lembut saat disantap. Mie mokaf ini hadir berawal dari melimpahnya panen singkong di daerah Banjar Negara. Untuk meningkatkan harga jual, singkong kemudian diolah menjadi tepung mokaf. Adonan mie juga ditambahkan dengan campuran telur, bumbu rempah dan pewarna alami sayuran. Usai dilakukan perebusan, mie disajikan dengan topping sayuran, daging ayam, kepala dan ceket ayam. Penikmat mie mengakui mie ayam mokaf jauh lebih kenyal dan gurih. Kalau rasanya luar biasa, enak banget, mie-nya lebih kenyal, pokoknya top lah. Rasa gak? Arturnya iya agak sedikit ada mokaf-mokafnya seperti itu. Kenyal juga ya? Kenyal juga, lebih kenyal. Kalau rasanya itu tetap tidak mengurangi cita rasa mie ayam yang sudah biasanya ya. Cuman untuk sensasi mokafnya itu tetap tercium aroma singkongnya, terus juga lebih kenyal. Kreasi olahan tepung mokaf menjadi mie ini juga akan dipasarkan dalam bentuk kemasan sehingga lebih praktis. Rasanya kita memperdayakan bahan lokal yang ada ya mas, singkong terutama. Sebelum ada tepung mokaf, harga singkong kan gak laku lah, hibat kata cuma berapa rupiah. Nah sekarang setelah kita produksi jadi mokaf, satu kilonya bisa sampai dua ribu. Itu kan akan menguntungkan petani juga. Mie berbahan singkong ini mengandung kandungan mineral kalsium yang lebih tinggi. Selain lebih kenyal, Mie Mokaf juga lebih sehat karena rendah gluten sehingga aman dikonsumsi penderita diabetes. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Nofit, INews melaporkan.